Intro Sebarang lagi ya Cepet kok Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Klik update disini Ini kan yang diambil itu bukan semua data Tetapi hanya ID nya yang kita pilih aja ya Misalnya kalau saya update yang nomor 10 Berarti ID 10 saja yang terkirim Nah kalau kita mau update file berarti kita harus ada filternya kan Nah coba sekarang Nah ini kita buat update PSP nya dulu Kita copy Ya ini nih Sorry sorry Nih ya Ini bisa main update my guest set last name Kita save apa Update.psp Pak Sorry pak Tadi yang diambil yang prosedural kan ya Iya prosedural betul Oke Terima kasih pak Ya saya sama Pak 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 bukannya update.psp itu udah ada pak ya Tau gak Tau gak Saya sih belum ada ya Cuma kamu udah ada belum? Di saya udah ada sih pak Udah penghabisan Di kita semua udah ada pak Udah jalan ya? Udah pak Oh saya belum ada nih Gak apa Oh kemarin saya kasih tugas Kalau salah ya Update Atau gak Udah gak apa-apa Kalau udah ada bagus ya Jadi Coba dipastikan isinya Isinya update.psp itu adalah ini ya Dipastikan Takutnya isinya lain Namanya sama Coba nih saya cek dulu update.psp nya Localhost Jalan gak LA71 Update .psp Record update sukses fully Berarti benar ya Yang Disini dia bilang Saya bilang disini Eh disini update nya Dia gak update Yang ID 2 Update my guest set last name Do Yang ID nya 2 Jadi yang ID nya 2 Di last name nya diganti Do Coba kita lihat La71 my guest Nah ini Do Diganti menjadi Do Benar ya Novandu Berarti PHP update saya jalan ya Nah sekarang tinggal Connect update Kedalam Update case Nah sekarang kita ini Update Nah ini kan kita Jadi gini Pertama Kita klik Sini update Kemudian kita Arahkan ke Form nya update Nanti kamu disitu Ngetik tuh Kamu rubah-rubah Datanya Setelah kamu rubah-rubah Itu Baru kita bisa Ngeupdate Kita submit Dia akan Ngemanggil Update Update PHP nya Jadi gini Saya kasih PowerPoint dulu Gambaran nya Supaya kalian Tahu konsepnya Kalau sudah Tahu konsepnya Biasanya mau Modifikasinya Sih gampang Jadi gini Pertama Kamu punya Form update Ini yang tadi Table update Ini table nya Dia akan Manggil Ini ada Form nya Form Ini form update nya Form Ini ada form nya Begitu dia Ditekan tombol Submit Di sini Dia akan Manggil Yang tadi PHP update Kita Yang update Jadi PHP update Jadi ada Tiga form Yang terlibat Di sini Table nya Untuk Melink ke Form kita Kemudian form kita itu Begitu kita Isi Kita ketik Kamu mau update Misalnya Jenis kelaminnya Salah Kamu ketik Di update Kemudian Nanti dia akan Manggil Updating form Jadi datanya Ke update Kira-kira gitu ya Konsepnya Paham? Keep Nah Jadi Kalau kita Klik di sini Ini kan Kamu lihat Kamu kelihatan Nggak dibagi Coba Arahkan kursor Itu gimana ya Di bagian Kiri bawah Kiri bawah Monitor kamu Paling pojok Kiri bawah Ada link Nggak? Localhost LA71 Update Guideguest PSP Ada linknya nggak? Kalau kursornya kamu Arahin ke sini Ada ya? Di kiri Di monitor kamu Paling kiri bawah Ada pak Ada pak Nah ya Kalau Kalau delete Itu ada juga Jadi Nah sekarang Yang kita kirim Itu kan ID-nya Jadi Setiap baris ini kan Yang membedakan Itu kan ID-nya Nah itulah Itulah kenapa Kita butuh Primary Key Primary Key itu Untuk membedakan Antara baris 1 Dengan baris yang lain Kalau primary key-nya Isinya sama Itu nggak akan bisa Update Data tersebut Nah ini kan Kalau yang membedakan Antara baris 1 Dengan baris yang Di bawahnya Itu adalah primary key-nya ya Primary key selalu Berubah Nah sekarang kita akan Ngirim primary key-nya Jadi update Guest.psp Itu kita tambahin Nah disini kita Kamu balik lagi ke Disini Ke Table Guest ya Yang ada link-nya Kita cari yang HAA ref tadi Yang ini ya Nah untuk mengirim Sebuah variable Maksudnya nggak Yang konsep get Dia ada tanda tanya Ada tanda tanya Begini Ya tanda tanya Kemudian dikirim itu kan ID ya ID Ingat ID ini Harus Adalah kolom yang Sama dengan Di php mapping kita Yang disini Nih ID Kalau dia urut kecil Ya urut kecil semua Jadi yang kita kirim kan Ini ID Jadi ini ID Sama dengan Sama dengan ID yang dikirim kan Ini php Nah ini berarti Kita php Kita copy Ini ya Kita copy ID ID nya sama dengan Kita masukin sini Nah gini Jadi ID sama dengan php echo Blah 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 Sampai dengan sini Oke paham Saya ulang lagi ya Jadi untuk Melink Kita kasih Tanda Tanya Kita kasih ID yang dikirim Primary-nya apa Kemudian Primary-nya itu Isinya adalah Sama dengan php Row ID Yang Yang sama dengan Datanya Gini ya Dah Nah Coba kamu Save Nah coba kita Lihat Ini ya Mana itu Ini ya Kita refresh Datanya Di sini ada Kalau kamu update Kamu klik ke Ring update Yang baris pertama Lihat di bawah kiri Layar kamu Paling bawah kiri Itu ada tulisannya Update guest PHP Tanda Tanya ID sama dengan Satu ya Bener gak Iya pak Betul pak Nah Kalau Kalau mau Kamu Baris Kamu Oh sore kamu Kanong Tiga Jadi Tiga Itu ya Oke Jadi beda Setiap baris ID-nya akan Beda Nah ini Kalau kita Klik Update Misalnya kita Mau masukin Baris pesatu Nah Lihat di sini Ada Tulisan berbeda Jadi ada Kata ID Di atas Sini ada Tulisan ID Jadi Kalau kita Jadi Kayak gini Ya Nah disini Ada tulisan ID-nya Lalu Spesifik pada Satu baris Gak Gak Semuanya Kita edit Nah berarti Kalau kita Masuk sini Berarti yang ini Yang kita edit Berarti ini kan Disini harus muncul Apa Harus muncul Namanya Nama yang Diedit ID 1 itu Berapa Gitu ya Oke Sini ada Pertanyaan dulu Sebelum Mulai lanjut Pak Pak Boleh lihat Itunya lagi Gak Pak Yang tadi Tanda tanya Itu Pak 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 Itu tanda tanya Yang sebelum ID-nya itu Buat apa Ya Pak Emang begitu Untuk ngirimin Data Kamu masih Gak Yang Gat Kalau kita Ngirim Kalau kita Ngirim Data Kan Gat Itu Pakai ID Pakai Tanda tanya Ini Contohnya Yang kemarin Kalau kamu Perhatiin Coba Kamu Buka Table Input Register Kemarin Input Nah disini Ada tanda tanya Juga Tuh Tanda tanya Berarti dia Ngirimin Sebuah Parameter First name Mickey Last name Jager Gender Female Teleformanya Ini Ini Gitu Parameter Jadi Kita Kasih Tanda tanya Kemudian Parameternya Yang dikirimkan Adalah ID Cuma Yang Berubah Itu Adalah Nama Nomor ID Berubah Berubah Nomor ID Satu Ini Berubah Ini Diambil Dari PHP Jadi Disini Kita Tambahin Makanya Disini ID PHP Cho Row ID Karena Dia Ngambil Ngikutin Yang Di atas Ini ID Kalau Kamu Mau Ngirim First name Berarti Row First name Kalau Misalnya Kamu Mau Ngirim Dua Dua ID Tambah Done Disini Ada Done Kalau Kamu Mau Ngirim Dua Dua Variable Dua Parameter Kita Tambahin Done Jadi Disini Kita Tambahin PHP ID Ini Dan Masukin Lagi PHP Masukin Lagi PHP Nanti Dia Akan PHP Ini First name Misalnya Nanti Saya Hapus Yang Saya Kirimkan ID Sama First Name Save Coba Kita Refresh Yang Ini Di sebelah Kiri Bawah Akan Muncul ID 1 Dan John Dan John Berarti Kurang Ini Kurang Apa Namanya First Name Dan Sama 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 Dengan John Kita Refresh Coba Kamu Update Itu kan ID Ini ID-nya 2 First Name-nya Nova Disini ID 3 Nova 4 First Name-nya Joko Berubah Berubah Kalau 2 Parameter Pakai Dan Ditambah Dan Jadi Tadi Jawabannya Tanda-tanya Itu untuk Ngirimkan Parameter Kalau Dan Untuk Mengirimkan Parameter Lebih Dari 1 Oke Jelas Oke Pak Terima kasih Pak Pak Ya Boleh Lihat Update Guess Gak Update Guess Ya Mana Update Guess Yang Form Atau Yang Ini Kalau Form Gak Ganti 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 Ya Ini Cuman Saya Ganti Ini Doang Ser Pernama Cuman Tambahin Local Host Doang Oh Kalau Sambungannya Bentar Oh Gak Ganti Apa-apa Ya Dari Awal Kalau Ini Masih Kartet Ya Bu Oh Enggak Ini Yang Ganti Ganti Soalnya Kan Update Guess Bukannya Tadi Asalnya Dari Input Guess Yang Penambahan Data Itu Ya Kagak Ganti Ganti Oh Cuman Nambahin Ini Doang Sopername Local Hosin Ong Sesuai Dengan Datanya Kamu Oh Berarti Update Guess Sama Input Guess Isinya Sama 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 Isi 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 Form Tapi Ada Linknya Di Atas Ada Tambahannya ID Itu Yang Berubah Berubah Satu Ya Kalau Saya Mau Update Yang Bawah Tiga Ini ID Tiga Terus Yang Tadi Kalau Echo Dollar Row ID Itu Untuk Apa Atau Yang Dollar Row First Name Yang Di Table My Guess Ini 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 Nentuin ID Iya Nentuin ID Yang Berubah Berubah Ini Kita Samain Sama Baris Yang Masing Jadi Kalau Munculin ID Isinya Isi Datanya ID Yang Tadi Pakai N Untuk Ngirim Lebih Dari Dua Parameter Misalnya ID First Name Last Oh Cuma Untuk Sekarang ID Cukup Iya Karena Primary Yang Membedakan ID Kalau Kamu Kirim Misalnya Kamu Nggak Ngirim ID Kamu Ngirim First Name Laman Nova Itu Banyak Takutnya Yang Di Salah Biasanya Yang Diambil Yang Baris Pertama Jadi Kalau Kita Kirim ID Berarti Itu Sudah Target Sudah Benar Target Sudah Baris Itu Dan Orangnya Orang Itu Kayak Name Name Aja Makanya Ada Name Oh Name Itu Pastikan Walaupun Namamu Sama Name Nya Beda Pastikan Nah Itulah Gunanya Primary Key Kita Belajar Nah Sekarang Kita Sudah Masuk Ke Form Ini Kan ID 3 Berarti Kan Kita Harus Menampilkan Datanya Di Fills Ini Cuma Ini Kita Sedikit Modifikasi Yang Form Update Kita Modifikasi Karena Kalau Kita Pakai Radio Button Begini Ini Ada Agak Ribet Di Sintak Jadi Ada If If Select Ini Maka Muncul Ini Jadi Saya Mau Ngedit Sedikit Disesuaikan Kita Semua Pakai Feel Aja Pakai Tipenya Adalah Text Jadi Kita Buka Kalian Buka Update Case Kita Buka Update Case Oke Open Nah Ini Semuanya Kita Ganti Aja Kita Ganti Dengan Input Tipenya Tipe Text Jangan Jangan Radio Button Atau Checkbox Supaya Gak Bingung Ini Kita Ganti Nanti Nggak Maksudnya Ini Kita Hapus Dulu Ada Berapa Sih Kita Lihat Dulu Kita Lihat Di Kemarin Saya Kasih Telepon rumah Maha Pai Aja Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Register Dat Enggak muncul Juga Jadi Satu Dua Eh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai Email Aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam First name Last name Telepon rumah Ap Email Mikirnya gini Kita Sesuaikan Disini Last name Oh Sudah Ini Gini Aja Dulu Jadi Saya ulangi Lagi Jadi Kalau kita Klik Disini Nah Muncul Gini Biar Gampang Kalau radio Button Itu Ada Trick Lagi Ini Biar Gampang Aja E-mailnya Kok Dua Berarti E-mailnya Gak Usah Ya Kayak Kayak Gini Pak Yuk Tapi Di saya Bukannya keganti Malah nambah Kenapa ya Nambah Iya Malah nambah ID Di saya Bukannya keganti Udah Milih ID Tertentu Dimananya Malah nambah Di bawah Pak Iya Aku juga Nambah Pak Nambah 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 Nomor Dari Dari Yang Cuma 10 Tiba-tiba Kan Kamu Submit Gitu Maksudnya Iya Begitu Ke Submit Malah Yang Disubmit Dulu Belum 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 Kamu Submit Gini Ini Nambah Kan Jelas Nambah Karena Ini Masih Form Yang Insert Bukan Update Ini Kita Pake Form Yang Yang Dulu Insert Ini Masih Insert Data Ini Mesti Diganti Update Dulu Update .psp Gitu Jangan Disubmit Siapa Yang Submit Selesai Oh Belum Berarti Tadi Keganti Gara-gara Apa Update Data Yang Waktu Itu Pernah Iya Mantus Dikirain Pake Update Yes Gitu Ya Kalau Namanya Sama Kalau Penamaan Filenya Sama Saya Sama Kayak Saya Gitu Saya Ngerti Cuma Kalau Kamu Ngomong Ngomong Terus Saya Pake File Ini Saya Bingung Juga Kamu Pake Yang Mana Jadi Mesti Mesti Apa Ya Mesti Ini Sudah Saya Terangin Semudah Sebasis Mungkin Supaya Kalian Paham Jadi Jangan Lakukan Sebelum Saya Suruh Oke Ini HP Ini HP Hanya Besar Sesuaikan Jadi Jangan Plok Plok Niru Saya Tapi Sedangkan Kamu Tidak Sesuai Dengan Datanya Email Rupiah Kecil Ini Save Kenapa Tadi Kamu Submit Karena Datanya Bertambah Karena Disini Tadi Insert Data Karena Masih Melakukan Insert Data Jadi Nambah Ini Kita Harus Arahkan Ke Update Sini Kita Arahkan Ke Sini Dulu Kita Masukin Ke Update Kita Akan Panggil Update Data Ini Nah Kemudian Ini Kan Untuk Ngirim Jadi Ini Kalau Kita Submit Dia Akan Update Datanya Tapi Ini Belum Selesai Kenapa Karena Karena Kalau Kita Harusnya Kita Melihat Datanya Misalnya Kalau Kita Klik Disini Nah Ini Kan ID 1 Ini Harusnya Muncul Disini Ya Disini ID 1 Itu Siapa Siapa Gitu Nah Ini Harusnya Muncul Disini Nah Ini Harus Dikasih Tambahan Lagi Saya Lupa Namanya Kalau Nggak Salah Value Value Apa Caption Coba Caption Misalnya Ya Tes Terwilayat Berapa Harus Ada Angkanya Dulu Ini Dari Misalkan WBA Berapa WTI Berapa Bukan Tes Apa Ya Value Tergantung Banyak Jumlah Jambangnya Ya Nah Ini muncul Value Tes Oke Berarti Ini Value Nah Ini kan Berarti Yang diambil Itu Nah Dari sini Kita harus Munculin Si Data Ini Berdasarkan ID Nah Kamu Punya PHP Yang Munculin Data Munculin Data Itu Apa Select Select Data Nah Ini Kita Munculin Select Data Disini Oke Ini Coba Saya Buka Select Data Kamu Punya Dulu Kemaren Kamu Punya Buat Pernah Buat Select Data LA71 Select Data Nah Ini Muncul Kan Pernah Buat Ini Kita Pakai Ini Ini Kita Ambil Kita Buka Open Select Data Select Data Select Mana Select Ini Select Data Nah Ini Kan Muncul Semua Kan Berarti Kita Copy Semuanya Kita Copy Semua Kita Copy Semua Kita Copy Semua Kita Tampilin Di Mana Update Case Disini Kita Taruh Di Paling Atas Nah Gini Dah Itu Dulu Nah Kita Pastiin Dulu Kita Tes Dulu Tes Nya Itu Gimana Kita Tes Nya Di Sini Kita Update Klik Nah Muncul Ini Jadi Muncul Kayak Gini Jangan Khawatir Pokoknya Muncul Dulu Pokoknya Ya Sudah Sekarang Sudah Muncul Nah Berarti Kita Select ID Select Pintang From My Guess Nah Kita Sama Dengan Ini Kita Kasih Variable ID Dollar ID Ini Dollar ID Nah Dollar ID-nya Ini Kita Ambil Disini Kita Tambahin Dollar ID Ini Kita Kasih Get ID Kita Ambil Lagi Di ID Kita Ambil Ambil Disini Nanti Dia Akan Muncul Sesuai Dengan ID-nya Gitu Coba Dulu Ya Kita Coba Saya Juga Belum Coba Bisa Nggak Ya ID 1 Jondo ID 3 Nafanzu Kanain ID 5 Mickey Mouse Nah Sudah Sesuai Dengan Gini Sudah Sesuai Berarti Sudah Sudah Bisa Ya Kayak Gini Sudah Ambil Nah Sekarang Kita Tinggal Masukin Kesini Nih Value-nya Ini Value-nya Ini Berarti Kita Bisa Lihat Atas Lagi Ini Tinggal Copy Yang Select Itu Kamu Copy Semua Ke Atas Sudah 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 Itu Ini Sama Kayak Kemarin Ini ID Terus Ini ID Dollar ID Keluar Dua-duanya Keluar Dua-duanya Masuknya Gimana Bukan Yang Kamu Misalnya Klik Di ID Yang Pertama Keluar ID Yang Pertama Doang Dua-duanya Jadi Keluar Dua-duanya Gitu ID Ada yang Sama Kamu Keluar Semua Senek Datanya Itu Kan Kamu Di bawah Di bawah Ini Tinggal Kita Masukin Kalau Sudah Ini Kan Role ID Oke Sam Sini Ada Menanya Nggak 6 Role Nah Ini Coba Kita Modifikasi Oke Nah Ini Di Baris Ke 17 Ini 17 Sampai Dengan Kebawah Ini Ini Kan Agak Berbeda Yang Kita Mau Ambil Role ID Ini Role ID Ini Dia Harus Ada Kaitannya Sama Baris Yang Ini Baris Yang Role Asok Ini Result Result Itu Berarti Dari Sini Sini Nah Jadi Kita Itu Kita Yang Mau Ngambil Ini Dollar Role Asok Ini Kita Mau Ambil Ini Coba Karena Kalau Misalnya Kita Kita Ambil Ini Role ID Kita Ambil Role First Role First Ini Kita Ambil Kita Copy Ke Value Nah Ini Berarti Kan Dia PHP 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 Tunggu Saya Ulang Di PHP Dulu Oh Di PHP Dulu PHP Nah Ini Kita Masukin Di Dalam Yo Role ID ECO Role Ini ECO Role ID Titik Koma Jangan lupa Tidik Koma Nah Ini Coba Di Save coba gini doang bisa nggak roh ID ya Pak ah yang dimasukin roh ID ya eh roh ID salah ya ada first name ya first name first name karena kan ikan first name nah dicoba enggak muncul enggak muncul sini ya belum sama karena kenapa nggak muncul kok jadi berubah gini oleh nah nih saya mau disininya ada muncul ya nama-nama namanya dia jadi jondonya ini masuk sini ya nah ini ada php first name berarti yang ini kita Bapak Pak yo tadi udah muncul ya di first name-nya namanya kamu muncul enggak ya enggak emang belum 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 muncul ya karena ada disini 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 kita panggil ini kalau kita ambil jadi sini kita apa ya enaknya kita saya nggak pakai well nggak pakai well Oh ini nih nih kita kita coba ini kita cut ini ini kita ambil ini kita terjadi komen aja deh ini saya ngambil roh saya mau ambil ini sih cara gambar gimana ya ini kalau ini saya ambil ini saya ambil dulu jadi kita nggak usah kotak-kotak dulu kita copy kita masukin ke body kita masukin ke body body sini tolong ini aja deh kita masukin ini aja deh di sini ya ini kita potong dulu kita tutup dulu PHP nya jadi kita bagi dua ya ini kita tutup PHP kemarin kita buka sini PHP gitu ya Nah ini kita ini untuk koneksi ya Nah ini kita copy sampai sini cut kita cut kita masukin ke kita masukin ke body kita masukin ke body kita masukin ke body kita masukin ke body dah coba di share dulu tuh dan terus kita nggak butuh kita nggak butuh ini sih kita ngapain ini ya namanya butuh ini kita Nggak butuh ini game kita butuh ini yang enggak butuh apa aja Pak tunggu saya juga boleh coba ini sama kayak gini kayak gini doang nah kita coba Rowe resort ya kayak gini ini ada SQL riset Rowe Hello resort Rowe nah ini baru kita saya coba dulu saya coba deh itu si gue belum nyoba ini tersebut langsung Rowe first team coba disini muncul nggak nah tuh munculnya jor-jor jadi yang ini udah udah tinggal diganti jadi kita hanya butuh ini kan connection-nya ini untuk koneksi terus ya ini PHP yang di bawah itu kita hanya butuh SQL riset sama Rowe kemudian disini kita tambahin masing-masing first name last name jadi kita tambahin disini Hai 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 empat kenapa punya saya undefined gitu ya Pak undefined apa pas saya copy ya Pak saya tulis yang value-nya itu saya buka di update guest-nya kayak first name-nya itu dia ada kata-kata gitu ya Pak kata-kata gimana nih Mas saya send di tim chat Pak oke oke ini terusin ya ini last name diganti-ganti aja last name first name ini apa gender ya coba bentar ya ini saya selesaiin dulu takutnya HP HP-nya gede ya nah disave aduh mau coba kita lihat kok gendernya gak muncul gender sama HP gak muncul oh emang gak ada ya yang ada yang ada itu kalau saya paling bawah nih tuh ya yang nah itu yang gak muncul kan kita mau update tuh ini kan kayak data pertama kan dulu kemarin kan gak ada HP gak ada gender ya kita masukin gender itu tanggal tanggal 14 ya 14 itu udah ada tuh nah nih ini udah bener ya coba tadi yang kenapa ini yang belum jadi ini yang tadi kamu kirim kemana itu Pak dia munculnya kayak gitu Pak di chat ini undefined index first name first name itu tulisan first name nya ada yang salah kali undefined first name berarti disini dong ya disini nih sekitar sini nih database kamu first name itu besar atau kecil kecil kayaknya Pak coba kamu lihat oh ya bisa bisa kecil Pak udah bisa ya ya Pak Pak yo boleh itu gak Pak ulang yang tadi Pak yang di cut itu yang mana aja Pak tadi yang di cut itu dari sampai die if connection die itu ditutup jadi ini kan select data nih ya dari 1 sampai ke 13 nih ditutup nih ditutup di cut yang bawah dibuka gini nah gini jadi di cut ada yang yang di cut yang bawah ini kita cut kita pindahin ke ke body dalam body cuma kita butuhkan cuman 3 4 1 2 ini gak butuh yang butuh cuma ini doang ini row jadi ada hanya ini doang nih yang butuh ya PHP sampai sini itu doang ada tiga SGA Risa sama row oke gimana Pak punya saya gender telepon rumah sama HPnya gak keluar Pak padahal di tabelnya kan ada yang udah ada Pak saya pencet yang gitu tetap gak keluar Pak gak keluar di vlognya ya jona ini ya iya di formnya situ gak keluar Pak tapi kalau first name last name keluar Pak oh berarti itu penulisannya aja sih penulisan disini nih penulisan di value nya coba di cek lagi huruf besar huruf kecilnya huruf becar huruf becar huruf besar sama huruf kecil itu berpengaruh ya kalau gak muncul berarti ada yang salah di huruf besar kecil atau gak ini mas tadi kan kalau gak salah kan gender sama nomor telepon rumah itu di data keberapa deh baru kita masukin ya jadi emang gak ada inget gak jadi tanggal waktu awal-awal kita gak ada gender sama telepon rumah sama HP kan kolomnya di tanggal 14 itu baru kita tambahin kan gender sama telepon rumah mungkin emang gak ada datanya oh iya pak saya udah coba buka dari data yang paling terakhir yang udah ada gender sama telepon rumahnya tetep enggak itu pak gak keluar pak terus saya cek penulisannya udah sesuai pak sama yang di database tapi yang first name last name keluar gitu keluar pak first name last name keluar harusnya semua keluar mungkin kayaknya nih itu pasti ada salahnya di value-nya ini nih di value value penulisan value-nya jadi echo-nya mungkin echo-nya gak ada atau dollar roll-nya salah tulisan telepon rumahnya T-nya kecil R-nya besar G-nya kecil itu doang sih kalau first name last name keluar yang lainnya gak keluar tuh aneh gitu pak kalau kemarin kan telepon rumahnya sama telepon hape dia pakai yes no terus ini tuh si tabelnya setelah saya update dia alignment-nya jadi kacau itu emang gak apa-apa jadi kacau gimana maksud kacau-nya kacau-nya maksud datanya sama gak datanya datanya sama cuma misalnya di tabel telepon rumah di kolom telepon rumah si tulisan yes-nya tuh bisa sebelum dari tulisan telepon rumah di belakang sini berarti itu urutan ini aja urutan disininya di formnya itu kamu perhatiin deh oh bukan ini yang di tabel my guess-nya di tabel my guess berarti yang ini dong ya ini berarti iya loh kenapa nah oh tapi emang gitu sih last name terus doyan sebelum ada last name-nya kirain karena saya kirain karena saya tambahin jadi gak lurus oh itu-itu mah kamu kurang ini dibawahnya tambahin juga gak nih nih dibawahnya jumlahnya udah sama ini udah sama juga udah ini shadernya udah udah sama kacau-nya gimana sih kacau-nya gak ternyata emang gitu jadi tulisan si yes-nya itu sebelum telepon rumah kirain karena saya tambahin kolom baru jadi dia kegeser semua yang di dalamnya oh yaudah gak masalah sih ininya ininya lebar white lebar table-nya udah diatur gak belum itu nih white-nya 100% udah style-nya width-nya 100% udah ini display warp display no warp display no warp itu di paling atasnya ya sejajar dengan white white 100% nah ini kita udah update misalnya kita update ini oke udah masuk nah sekarang kita submit kita update ya itu buat kita ganti dulu ini kan udah semua nih submitnya kita tambahin disini value value update supaya supaya muncul tombolnya itu jangan submit tapi update ini coba kita refresh nah ini ya tombol jadi update ya pak yo ini kosnya gak bisa ya pak tulisannya sintaks error pak yang my skle close yang line 23 kalau ada tulisan sitak error berarti kamu salah disini di bagian itu halaman mana ya ya itu pak yang line 23 nah ini nih tampil disini ini mungkin wear nya kamu salah kali coba cek dia tulisnya gitu pak yang line 23 yang error iya tapi bisa jadi gak disitu ada di wear coba wear nya cek deh coba wear udah sama persis pak sama persis yang ini yang ini sama persis gak udah sama semua pak line 23 ya mask close connection berarti itu yang kayak saya screenshot pak di chat iya itu pak oh ini kamu ada kurung tutupnya gak udah pak di dalam bodi atau gak ini kamu taruh di bawah juga apa-apa kamu taruh di bawah bisa gak kamu screen share nah ini yang sudah nanti ya di screen share ini yang udah update id sama dengan id sama dengan berapa nah id nya itu nanti baru yang value php nya nih jadi action nya setelah di klik dia akan ngirim update id ya yang id nya itu sini nanti ini ya tuh dia akan ngirim ke sini id nya ini nanti akan dikirimkan semua udah ini udah tinggal ke koneksi ke update kita ambil update id nya pak pak lihat tadi gak pak yang update guest nya pak from action nya ya bentar ya halo pak sorry pak internet saya butuh pak tadi ya gak apa-apa gak apa-apa nah ini my guest id where id ini kita ganti kalau pak yang input type bawahnya itu supaya jadi update tuh gimana ya pak lapa yang kan bawahnya input type nya itu bentuknya ini submit kan masih untuk diubah ke update tadi value sama dengan nah guys guys ini coba perhatikan ya kan update nya ini update nya ini action form nya itu ditambahin id nya sama dengan ini ya ini sama dengan itu terus kita di update nya ini sama kayak kemarin ini gak kemarin kalau kita boleh kasih disini kolom 1 gitu boleh ya bebas ya kolom 1 gitu kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 7 kolom ini juga kan dari kirim sini dia akan kirim kesini kemudian dia akan update my guess di set nah ini set nya ini yang banyak nih ya gimana ya cepat cepat udah lah ketik berarti harusnya last name semuanya lagi ya mesti di edit apa ya first name sama dengan sama dengan last name sama dengan ini pakai koma ya letak ya Hai ini agak apa ya harus teliti ya kong atleti usah last name gender hai 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 da paloma hai 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 Pak, saya mau lihat yang tadi buat width-nya itu boleh, Pak? Sama yang nowhere-offer-nya itu di table my guest. Ternyata saya belum ada. Tunggu, 6, 5, 4, 3, 2, where ID sama dengan kolom 1. Sudah, selesai. Sudah, kenapa? Mau lihat yang itu, Pak? Sintas width sama nowhere-offer-nya. Oh, yang nowhere-offer. Ini. Iya. Oh, ya. Sebentar, Pak. Saya foto dulu. Kenapa kamu ke sini? Belum ada, ternyata. Tapi udah bisa jalan. Kalau misalnya berubah-berubah, kamu undo dulu. Nanti baru tanya saya deh, ntar. Di-undo dulu. Oke, coba ya. Sekarang kita coba nih. Oke, saya mau rubah ID 2 ya. ID 2 ya. Saya isi. Saya isi. Tadi, ini karena kita. Ini mail. Telephone rumah, yes ya. Pak. Yo. Saya bisa lihat yang form action update data.php itu, Pak. Wah, error. Kenapa? Yang form action update data.php-nya. Form action. Ini. Iya. Form action update data.php. Ini juga belum jalan nih, kayaknya nih, sayang. Oh, ID-nya nggak kebawa. Pantasan. Ini salah nih. Siapa? Michael. Ini jalan-jalan di sini deh. Ini nggak usah pakai. Tapi kita tambahin di sini ya. ID-nya aja. Di ID. Kayak gini nih. Sama. Case ini tambahin first name-nya, tambahin ID. Nah, gini. Jadi, ini tetap update.php ya. Jadi, kalau saya refresh. Ini ada ID-nya nih. ID-nya 2. Kalau kamu mau update. Kalau kamu mau update ID-nya bisa juga nih ya. Mail. Telepon rumah. Yes. HP. Yes. Kok ID-nya nggak kebawa. Ini ada yang salah nih. Name-nya. Ampun. ID. Nah. Coba. Ini tadi press. Saya ganti. Mail. Yes. Ini. ID sama dodangan 2. Gender. Ya, ini udah bener ya. Apa nih? You have an error syntax. Oh, berarti SQL-nya salah. Oh, iya. Pinter banget lah. Thank you. Nah. Selesai. Kalau saya lihat di sini. Tadi kolom 2 ya. Nah, itu udah ada ya. Udah ada. Yes. Nggak ada. Oke. Jadi, ada table guess. Yang di awal. Kita kasih action. Kita tambahin update-nya. Kasih tanda seru. ID-nya kita kirim. Kemudian ditangkep oleh si update PHP. Kita ambil. Kita tangkep ID-nya. Kita tampilin pakai PHP select. Kita tampilin. Kita munculin di value PHP-nya. Masing-masing. Jangan lupa ID-nya. ID-nya juga dimunculin. Kalau ID-nya tidak mau dimunculin, kita kasih hidden di sini. Bisa kita tipe, kita ganti. Hidden. Hidden. Atau bisa juga. Kamu kan kadang-kadang ID-nya nggak mau kamu edit ya. Ini bisa kita kasih read only ya. Terima kasih semuanya. Atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Yeah. Di selamat menikmati